Selamat pagi dan Assalamualaikum Wr. Wb Para maswa yang saya hormati Kita lanjutkan kembali untuk materi kita kedua di model gravitasi Saat ini saya ingin menyampaikan terkait dengan Bagaimana menyelesaikan kasus sederhana menggunakan model gravitasi Dengan single constraint Dalam hal ini kita menggunakan production constraint Kita masih menggunakan soal yang sama Yaitu menggunakan 3 zona Dan ini adalah contoh sederhana Masing-masing zona merupakan zona tarikan maupun zona paketan perjalanan Dan dari zona ini kita bisa tentukan ini adalah MAT Kita segera mengingatkan di kolom terakhir ini adalah Menunjukkan notasi O Ini merupakan jumlah perjalanan yang dibangkitkan Dari zona 1 Baris kedua zona 2 Dan baris ketiga zona 3 dengan jumlah total yang dibangkitkan 500 Kemudian di baris terakhir ini adalah jumlah perjalanan yang ditarik menuju ke zona 1 Zona 2 dan zona 3 dengan total perjalanan juga sama 500 Di sini kita mengambil asumsi bahwa seluruh perjalanan di ketiga zona ini Nilainya adalah sama apa itu yang dibangkitkan momennya Kemudian yang kedua ini adalah matrik biaya Merupakan transport impedance di sini Ini merupakan data yang digunakan untuk merentukkan fungsi hambatan nantinya Di sini menggunakan satuan uang Nah kemudian yang ketiga Sebagai penjelasan awal Ada sedikit persamaan yang berbeda dari unsconstrained model atau tanpa hambatan Rumus penjelasan sama T sama dengan A kalikan O kalikan B kalikan D kalikan fungsi constraint Cuma di sini nilai A dengan nilai B ini akan ditentukan Nah tergantung daripada constraint yang kita gunakan Kalau kita menggunakan production constraint Maka yang kita hitung adalah nilai A nya Kalau kita menggunakan attraction constraint Yang kita hitung adalah nilai B nya Sehingga di sini nilai A adalah kita hitung Dan nilai B nilainya 1 Karena hambatannya hanya 1 di salah satunya Sekali lagi bahwa kita menggunakan production Sehingga A yang akan kita cari B kita tentukan nilai 1 Dan sebaliknya kalau kita menggunakan attraction constraint A nilainya 1 B kita cari Baik kita mulai untuk menyelesaikan Yang pertama adalah sama seperti materi sebelumnya Yaitu kita mencari atau menentukan matriks fungsi hambatan Kita gunakan fungsi eksponensial negatif Dengan nilai beta sama dengan 0,052 Di sini kita dapatkan Dengan rumus excel tentunya Sangat mudah sekali Kita coba hitung ulang Untuk memudahkan pengertian kita mengenai Kasus ini Di sini kita tentukan Menggunakan rumus excel Sama dengan EXP Yang namanya eksponensial Kita berikan kurung Kita number yang kita hitung adalah nilai beta Nilai beta kita adalah 0,052 Kemudian kita kalikan dengan Nilai satuan Pada masing-masing Sel Matriknya Kita dapatkan nilai Maaf Masih kurang negatif Kita dapatkan nilai 0,595 Kita tarik garis ke kanan Kita melakukan EXP Sangat mudah sekali Kita tarik garis ke bawah Kita dapatkan Perhitungan seluruh fungsi eksponensial Negatif yang kita gunakan Nah langkah selanjutnya adalah Kita menghitung nilai Gambatan A Nilai A kita tentukan dari rumus Kita lihat A sama dengan Sper Sigma Atau penjumlahan Daripada B Kalikan D Kalikan faktornya Faktor konstringnya Sehingga kita harus mencari ini Nilai B Nilai D Nilai faktor konstringnya Kita hitung dulu Kita Fokus di sini Di kolom pertama ini Untuk memudahkan Perhatian kita Saya akan berikan pandai dulu Kemudian Kita fokus di Kolom pertama Sehingga di kolom pertama ini Untuk mendapatkan nilai B B Satu satu Ingat ini Satu satu Di sini adalah B satu satu Dikalikan D satu satu Malah D satu satu Ini lagi satu satu Dua ratus Dikalikan faktor konstringnya Faktor konstringnya Di sini Dapatkan 0,592 Sehingga di sini kita dapatkan B nya nilainya adalah Satu Ingat B adalah nilainya satu Kalikan dua ratus Kalikan faktor konstringnya 0, 0,958 Didapatkan 118,904 Jadi mana Kita coba ketik di sini Kita hitung Satu Dan nilai B nya Kalikan Dua ratus Ya Ini bisa Kita kunci Ya Atau Bisa tidak Lebih tergantung Ini Kemudian kita kunci Kemudian kita kalikan Nilai Faktor konstringnya Nah ini adalah nilainya Satu Delapan Satu satu 8,904 Yang kedua Baris kedua Di sini Satu Kalikan dua ratus Ya Mau sempatkan sama D nya D nya berarti Dia tarikan ya Kalikan faktor konstringnya 0,4 58 Kita kalikan satu Kalikan Dua ratus Ya Di sini Ya Kemudian kita kalikan Di sini 0,458 Kemudian di langkah kedua Satu Kali Dua ratus Kali 0,35 Oke Ketemu Nah ini kita tarik ke Kanan Ya kita cek Di sini sama Satu Kalikan D nya adalah Dua ratus Kalikan Faktor konstringnya Betul Kemudian kita cek dulu Di sini rumusnya Satu Kalikan nilai D nya Ya Seratus Kalikan nilai Faktor konstringnya 0,458 Ya kita ketemu di sini Dengan cara yang sama Untuk mudah Kita Copy saja Ke kanan Copy ke kanan Di sini kita dapatkan Nilai total Ini nilai total Nilai total di sini Nah kita ingat bahwa Nilai A Merupakan nilai Inverse ya Atau satu per Satu per jumlah Maka ini kita total dulu Ini jumlahnya Ini adalah Summation Atau jumlah dari Ketiga kolom Ini jumlah dari ketiga kolom Di sini Baris ketiga Kita jumlahkan Di sini dapatkan jumlah Dari ketiga kolom Nah kemudian ini Nilai inversenya Atau kita Satu per total Atau satu per sigma BDV nya Sehingga kita dapatkan nilai 0,031 Ini saya mudah sekali Rumusnya Satu per Eh Empat satu Ya Satu per Ini cara Menggunakan regulator Ini ada Cara menggunakan regulator Bisa Anda lihat Di sebelah kanan Kalau memang kita Menggunakan regulator Kita Manfaatkan Optimalkan nilai memory Supaya perhitungan kita Tidak Terlalu banyak Apa namanya Mengetikan number Di dalam Di dalam Excel kita Baik Nilai A sudah kita peroleh Kemudian langkah berikutnya Adalah kita mencari Berapa nilai Yang kita Cari Tentukan di sini Ya Langkah pertama Kembali ke rumus Kita gunakan rumus ini A sudah kita peroleh O sudah ada Di data B ini Satu D ini Sudah kita peroleh Daripada data Dan F Cid Kita peroleh Daripada matrik Di sini Sehingga seluruh komponen Sudah ada Kita selesaikan Ini contoh Untuk T Satu Satu Nilai A nya A satunya Adalah di sini 0,031 Kita masukkan Kalikan O nya Seratus Di sini Kemudian Kalikan B nya Ingat B nya Adalah Satu Karena ini Adalah Single constraint Kemudian Kalikan D nya Adalah 200 Di sini Karena kita Bekerja di T Satu Satu Kalikan Faktor constraint Di sini 0,595 Sehingga Total kita dapatkan Nilai Di sini 37,2793 Jadi ini Sangat mudah Sekali Untuk kita Hitung Dengan Cara yang Sama Kita dapatkan T21 Adalah Nilai A Nilai A2 nya Di sini Kita peroleh Kalikan Nilai Bangkit 250 Kalikan Nilai B nya Adalah Satu Kalikan Nilai Tarikan Perjalanan Adalah 200 Dikalikan Faktor Constrain Adalah 0,458 Ketemu Di sini 97,8722 Dengan Cara yang Sama Juga Kita dapatkan Nilai T31 Di sini 31 A 31 A3 Adalah 0,045 Dari sini Kita masukkan Kali 150 Ini Di sini Nilai 150 Diperoleh Kalikan 1 B nya Kalikan 200 Ingat Kita Masih Bekerja Di kolom 1 Dan Kalikan Faktor Constrain 0,353 Dari sini 0,535 Ketemu 47,802 Nah Dengan cara Sama Kita Bisa Dapatkan Untuk T Kolom Kedua T1 2 T2 2 T3 2 Dan Untuk Kolom Ketiga T1 3 T2 3 Dan T3 3 Nah Ini Sudah Kita Dapatkan Seluruh Perjalanan Yang Kita Peroleh Nah Kemudian Langsung Kita Bisa Masukkan Dalam MAT MAT Di sini Ini Adalah Copy Langsung Dari Nilai Yang Ada Di sini Kita Peroleh Ini Adalah Kolom Pertama Ini Kolom Kedua Kita Pindahkan Kesimilainya Kolom Ketiga Kita Pindahkan Di sini Dengan Seperti Tadi Cara Yang Sama Kita Jumlahkan Kesamping Kanan Sebagai Nilai Total Bagitan Perjalanan Kita Coba Buka Nilai Komanya Kita Lihat Bagus 100 Sudah Sangat Bagus Sekali Kita Lihat Nilainya Kita Lihat Nilainya Ini Kita Harapkan Jadi Nilainya Sudah Satu Kemudian Kita Lihat Disini Kita Jumlahkan Kita Jumlahkan Kita Jumlahkan Dan Kita Lihat Disini Nilainya Masih Cukup Tinggi Disini Ada 0,88 1,08 1,09 Jadi Ini Belum Tentu Convergen Jadi Belum Convergen Laka Langkah Selanjutnya Adalah Kita Lakukan Iterasi Kita Gunakan Metode Yang Sama Detroit Mari Kita Hitung Bersama Sama Disini Kita Cari Detroit Rumusnya Adalah T11 Sama Dengan MAT Yang Kita Cari Disini Dikalikan E I Satunya Dikalikan ED Satunya Disini ED Satunya Kemudian Dibagi Dengan E Total Oke Kita Hitung Bersama Sama Nilai MAT Kemudian Kita Kalikan Nilai E I Ingat Ini Kita Kunci Kita Copy Pada Baris Kemudian Kita Kalikan Dengan ED Disini Ingat Tidak Boleh Kita Kunci Karena Ini Akan Kita Geser Ke Arah Kanan Dan Kita Bagi Dengan E Total Kita Kunci Karena Nilainya Sama Untuk Seluruh Kehitungan Ketemu Ketemu Disini Kita Garis Kita Tarik Ke Kanan Seperti Nilai Copy Kita Ketemu Summation Penjumlah Dan Ini Dihitung Ulang Nilai E Dengan Cara Yang Sama Kita Lakukan Baris Kedua Kita Kalikan Di Satu Disini E I Dua Kita Kunci Kita Pakai Dolar Kemudian Kita Kalikan Dengan ED Disini Kemudian Kita Bagi Dengan E Total Kita Kunci Lagi Kita Kunci Lagi Kita Tarik Garis Ke Kanan Kita Dapatkan Nilai Copy Pada Kolom Kolom Yang Lain Kemudian Disini Kita Kalikan Dengan Cara Yang Sama Sekali Lagi Kita Kunci Lagi Sangat Mudah Sekali Dengan Metode Ini Dengan Bantuan Excel Tentu Kita Bisa Selesaikan Dengan Cepat Kita Bagi Dengan E Total Kita Metode Detroit Oke Kita Tarik Garis Ke Kanan Ini Adalah Penjumlahannya Nilainya Sudah Cukup Bagus Karena Sudah Sangat Mendekati Dengan Nilai Kita Ada Sedikit Deviasi Kita Ini Juga Sangat Menekati Satu Sebenarnya Disini Sudah Mendapatkan Nilai Convergen Cukup Dengan Satu Kali Iterasi Cuma Disini Saya Coba Membuktikan Dengan Dua Iterasi Lagi Apakah Betul Convergen Yang Kita Lihat Iterasi Yang Kedua Ini Sudah Sangat Bagus Sekali Ini Sudah Bisa Stop Tapi Saya Membuktikan Di Iterasi Yang Ketiga Apakah Ini Betul Convergen Dan Betul Jadi Kalau Kita Ulang Ulang Terus Sampai Iterasi Ke Seratus Atau Bahkan Seribu Pun Nilai Di Dalam MAT Ini Pun Akan Tetap Sama Yaitu Nilainya Adalah Convergen Maka Disini Kita Hentikan Dan Ini Adalah Hasil Akhir Di Dalam Perhitungan MAT Kita Menggunakan Model Gravitasi Dengan Hambatan Tunggal Yang Kita Tujukan Pada Nilai Production Atau Kita Dan Semoga Jelas Dan Bisa Memberikan Pemahaman Dan Pengetahuan Tentunya Berkaitan Dengan Pemahaman Terhadap Model Gravitasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh